Awal-awal saya usaha, semua tukang jahit saya datangi. Semua pakai. Setelah itu, saya mulai beransur-ansur, juga jahit sendiri, belajar sendiri. Ternyata, dengan kita lebih belajar, lebih menggali potensi diri kita, kita lebih banyak mendapatkan model. Model-modelnya lebih banyak. Seperti kek jirbab yang saya pakai. Ternyata, kalau dalamnya segini kurang nyaman. Ini dinaikin lagi, dinaikin lagi. Jadi, kan bagus. Orang pakai kita kelihatan bagusnya, jadi orang-orang minat, pengen. Pengen juga pakai yang seperti saya pakai. Jadi, dengan saya pakai yang seperti ini, orang tinggal pesan warna apa saja. Kadang-kadang langsung pesan setengah lusin, selusin, kayak gitu. Cuman warnanya campur. Awal-awalnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozi Aspiandora, yang biasa dikenal Orasi Kumbang. Mengawali usaha ini, saya mulai dari tahun 2016 awal. Mungkin motivasi untuk memulai usaha ini, hobi. Hobi memakai pakaian sari yang lagi tren-trennya saat itu. Jadi, berangkat dari hobi, orang juga senang. Juga mau pakaian yang saya pakai. Jadi, adalah niat untuk memproduksi pakaian tersebut. Tapi, awalnya saya mulai dari jilbab. Jilbab, 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 jilbab. Terusnya, mulailah dengan bajunya, setnya. Jadi, semangat atau motivasinya karena hobi. Berangkat dari hobi. Terus, kita juga pakai. Kalau pesan sama orang lain mahal. Jadi, kalau kita jahit sendiri, otomatis kosnya lebih kecil. Dan kita juga tersemangati untuk menjual. Semangat, semangat. Apalagi lagi tren-tren-tren-trennya. Itu kan motivasi saya memulai usaha untuk sari. Ada lagi produknya satu. Yaitu baju basiba. Kalau untuk awalnya baju basiba ini, saya ikut lomba-lomba. Saya ikut kegiatan di Bundokandang Kotonan Ampe. Saya aktif di sana. Jadi, dengan aktifnya di kegiatan tersebut, saya dibawa lomba-lomba. Jadi, lomba tingkat provinsi. Di tingkat provinsi, kita terus juara-juara-juara membawa nama kota. Jadi, saya otomatis, siapa yang juara, diminta itu jadi duta. Duta baju basiba. Yang dimaksud dengan duta baju basiba ini, kita memakai, mengaktifkan kemanapun. Formal, non-formal. Jadi, kita pakai. Jadi, saya mulai pakai. Jadi, yang lain termotivasi. Karena masih muda kok pakai, mau pakai bajunya emak-emak orang bilang. Tapi keren kok, dipakai dengan gaya kita. Dengan fashion kita. Fashionnya kita masih muda, kayak orang muda gimana kita pakainya. Kayak gitu awalnya. Jadi, pakai. Jadi, orang mulai melirik. Mau juga lah pakai baju yang sama. Mau seperti itu. Dibikin lah satu. Dibikin, dibikin. Terus, sampai lah dikenal. Nah, kalau ingat baju basiba, orang akan ingat dengan orasi kumbang. Begitulah awal-awalnya. Kalau untuk yang baju basiba. Jadi, baju basiba sama saat ini, jarak-jarak berapa tahun ya? Ada sekitar dua tahun lah. Jadi, ada baru. Produknya sama baju basiba. Baju basiba ini enaknya jualnya? Kita pakai. Ada pakaian pelengkapnya seperti kain sarung. Aksesorisnya. Jadi, pas beli baju, ada sarungnya, ada aksesorisnya, juga ada nilai tambahnya. Mungkin itu ya. Modal usaha boleh dibilang sangat sedikit ya. Mungkin kira-kira dua juta lah. Karena, awalnya dari jilbab, jilbabnya, beli satu dulu, satu warna, satu model, satu warna, satu model. Jadi, banyak model. Banyak juga warna. Makanya, modalnya sedikit. Awalnya kita kan cuma jahit jilbab. Selanjutnya, jahit baju. Kalau, kalau untuk pekerja sendiri, dulu, kerjanya banyak. Dulu, saya pakai tukang jahit. Semua tukang jahit, saya datangin. Awal-awal saya usaha, semua tukang jahit, saya datangin. Semua pakai. Setelah itu, saya mulai beransur-ansur, juga jahit sendiri, belajar sendiri. Ternyata, dengan kita lebih belajar, lebih menggali potensi diri kita, kita lebih banyak mendapatkan model. Model-modelnya lebih banyak. Seperti, kayak jilbab yang saya pakai. Ternyata, kalau dalamnya segini, kurang nyaman. Ini, dinaikin lagi, dinaikin lagi. Jadi, kan bagus. Orang, pakai kita kelihatan bagusnya, jadi orang-orang, ih, minat, pengen. Pengen juga pakai yang seperti saya pakai. Jadi, dengan saya pakai yang seperti ini, orang tinggal pesan, warna apa saja. Kadang-kadang, langsung pesan, langsung pesan, setengah lusin, selusin, kayak gitu. Cuma, warnanya campur. Awal-awalnya seperti itu. Kalau kendala, banyak sih. Banyak. Soalnya, kita waktu pertama-tama, mengawali usaha, kita pakai tukang jahit. Kita nganter. Pas, sudah dapat nama, orang juga jahit, ke tukang jahit tersebut. Sementara kita pesan, pesan kita dengan harga kita sendiri, otomatis harga kita lebih tinggi, daripada harga, selamat menikmati. Banyak keseruti produknya. Kalau untuk bahan-bahan yang lain, cuma pelengkap. Kalau untuk pengerjaan, karena sekarang kita, sudah pakai tenaga sendiri, paling satu baju, bisa selesai dalam, tiga jam. Kalau lagi-lagi, moodnya bagus, jadi bisa selesai dalam, tiga jam aja. Kalau untuk resiko, ada. Kadang-kadang, kesalahan dalam menjahit, tapi ada juga loh, salah dalam menjahit, jadi model baru. Kalau kita yang jahit sendiri kan, soalnya kita yang produksi sendiri, akan jadi model baru, untuk trend selanjutnya. Tapi kalau untuk human error-nya, juga ada. Kalau untuk harga, harga baju sari, RA Gallery, patok harga paling rendah, 650 untuk setnya ya. Setnya, kalau paling mahal, ada 1.500.000, kalau biasa. Tapi kalau udah yang, pakai ini, pakai itu, pakai, tergantung, dia pakai apanya. Kalau ada Swarovski yang dia pakai, ya lebih mahal lagi, ada sampai 2.500.000, itu satunya. Kalau baju basi-ba, juga tergantung bahan. Kalau bahannya mahal, kalau bahan biasa, sekitar 250.000. Untuk di IPMI-nya, mungkin karena udah banyak, kita bergaul sama teman-teman, jadi teman-teman juga tahu profesi kita apa, dia juga pesan sama kita, teman-teman kita, seterusnya dari temannya lagi, juga tahu kita apa. Jadi mungkin itu ya, untuk ke IPMI-nya, lebihnya ke situ. Untuk motivasi dalam usaha ini, mungkin kalau lagi down-nya, kita bikin model baru lagi. Mungkin orang udah bosan dengan model yang lama, ya kita bikin model yang baru lagi. Terus, lebih memperkaya warna, memperkaya ornamen-ornamen yang kita pakai dalam setiap pakaian yang kita jahit. kalau dihitung produksi sudah berapa, nggak bisa dihitung lagi ya, soalnya dari tahun 2016 sampai sekarang, udah ribuan ya, udah ribuan kali ya setnya. Tapi nggak bisa ngitung juga. kalau pengalaman pahit, banyak, banyak banget. Misalnya, satu dari penjahit awal-awalnya, kalau dulu-dulunya kita kan pakai orang ya, dia kerja semaunya aja, kita nggak bisa, harus, ini harus siapnya segini, nggak bisa, nggak bisa sama sekali. Setelah itu, kita juga udah pakai, udah pinter sama kita, terus nanti buka sendiri. Setelah itu, kalaupun kita ada pakai penjahit profesionalnya, dia pasang harga tinggi, jadi nggak bisa lagi untuk kita, gimana untuk harga-harganya tetap sekian. Seterusnya, mungkin ke, SDM dari penjahit, dia hanya tahu dengan kerja, dia nggak pernah tahu dengan kerja seni, karena yang, baju-baju yang kita produksi ini, harus dengan seni, pakai hobi kerjanya. Jadi nggak asal-asal siap. Kadang-kadang juga, baju tuh udah siap, ternyata, ada cacat, nggak dibilangin. Ada juga kena seprika, ada juga yang, kena gunting malahan. Ada yang robek. Nanti kita udah sampai di kustomeran, nanti kustomer bilang lagi seperti kita kan, ini kenapa bajunya kayak gini? Jadi, itulah, itu salah satu pahitnya. Seterusnya, dari bahan. Kita udah buru-buru cari bahan, cari yang, istilahnya berburu lah dengan bahan, karena lagi-lagi trennya, selanjutnya, mungkin, udah capek-capek ngerjain, mulai dari awal, sama sekali kita nggak minta DP ya, sama orang, tapi nggak diambil. Ada beberapa, nggak diambil. Mungkin itu ya, untuk pengalaman pahitnya. Mungkin keinginan terbesar, saya pribadi ya. Saya ingin, RA Galeri ini, lebih banyak memproduksi barang, punya, punya motif sendiri, punya bahan tersendiri, yang bisa dipesan, nggak ada lagi orang lain, yang bisa meniru, bahan, maupun modelnya. Jadi, memang, punya penjahit sendiri, yang lebih banyak, punya, skill sendiri, bertambah lagi SDM-nya. Mungkin, lebih banyak punya outlet. Mungkin, untuk kalangan usaha baru, saran atau motivasinya, seperti saya sendiri, tetap gali potensi diri, tetap berinovasi, tetap mencari, tetap gali-gali-gali-gali, dan bekerjalah dengan hobi. Karena, sesuatu yang dikerjakan dengan hobi, akan, pekerjaannya akan terasa indah, menyenangkan, jadi, akan ada seninya dalam bekerja. Mungkin itu ya. Mungkin itu. Mungkin itu, Terima kasih.